Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Kita bergeser ke Yogyakarta Video keributan antara pengemudi ojol dengan sejumlah karyawan warung mie gacauan di Yogyakarta viral di media sosial Meski kedua pihak yang bersilisih paham telah berdamai namun buntut dari keributan tersebut polisi masih menutup warung mie gacauan di kota baru Yogyakarta Hingga minggu petang warung mie gacauan di kota baru Yogyakarta masih ditutup polisi Karis polisi masih dipasang di depan warung agar tidak ada orang yang masuk ke dalam warung Sebelumnya pelayanan yang dianggap lambat menyebabkan selisih paham berujung keributan antara pengemudi ojek daring dengan sejumlah karyawan warung mie gacauan Kejadian itu terjadi pada Sabtu sore kemarin Tidak terima dengan perlakuan para pelayan warung terhadap rekannya Ratusan pengemudi ojek daring pun mendatangi warung mie gacauan dan meminta manajemen bertanggung jawab atas perlakuan kasar karyawannya Aksi ini berlangsung hingga minggu dini hari Setelah melalui mediasi kedua pihak pun bersepakat damai Bukti perjanjian damai kemudian dinyatakan dalam pernyataan sikap dan perjanjian tertulis di atas materai Kami selaku kru gacauan kota baru memohon maaf atas tindakan yang tidak menyenangkan Seperti di video yang beredar Dan kami tidak melakukan penganiayaan dan kontak fisik kepada Bapak Widianto Seperti berita yang beredar atau tersebar Kejadian ini akan kami jadikan pembelajaran berarti untuk kami supaya lebih hati-hati dan bertindak Saya Widianto Agustinus, driver drive, minta maaf Atas tindakan yang terjadi di restoran gacauan kota baru Kejadian sebenarnya saya tidak mengalami kekerahanan risik Tidak mengalami tidak pidana apapun Dan saya telah melakukan mediasi bersama di konsep gunung kesuman Percataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun Dari kejadian ini semoga memberi hikmat yang lebih baik Bagi kacauan kota baru dan juga teman-teman poncol Agar tetap bisa bekerja normal seperti biasa Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat polisi terkait kasus ini Meski demikian Kapolsek Gondo Kusuman yang di Bungi Awak Media Menyatakan kasus ini telah selesai secara kekeluargaan Michael Arewan, Kompas TV, Yogyakarta